Sudah pernah kita sampaikan dalam penuntutan, kita ada hal untuk mengambil alih pertimbangan penuntutan penuntut umum, walaupun keputusannya perdua, itu tidak. Tetapi, ketentuannya kita lihat bahwa ada perbedaan penerbangan kata. Menurut persisnya kita, perspektif ini, dari fakta yang kita lihat di persisangan, itu kematinya korban itu dikehendaki oleh perdagangan. Dikehendaki, dikehendaki artinya matinya itu dikehendaki. Ada perbuatan-perbuatan yang mengarah bahwa matinya itu memang dikehendaki. Tentu dengan mencekik dengan apa, itu kan vital. Vital bisa mengakibatkan kematian. Dan orang awam tahu, apalagi kemudian dengan pengetahuan dia pernah melalui standar pelatihan perusahaan. Tentu paham bahwa kalau orang tercekik, terhambat, saluran pernafasan, dia bisa mengakibatkan kematian. Kalau ditotot tetap dilakukan, inilah yang saya bilang matinya itu bisa dikehendaki. Tetapi oleh majadis saking ternyata mempertimbangkan bahwa kematian itu tidak dikehendaki. Perbuatan terdakwa pada saat itu, menurut pertimbangan berikut tadi yang saya bilang, rupanya memang hanya mau menimbulkan luka, tetapi pada akhirnya mengakibatkan kematian. Jadi ada perbedaan penerapan hubungan antara kita dengan berikut. Tentu nanti ini juga menjadi salah satu pertimbangan untuk kita mengajukan sikap apakah akan menurima atau mengajukan berikut. Salah satu entry poinnya itu, perbedaan penerapan masalah. Memang tuntutannya sebelumnya berapa? Ada perbedaan penerapan masalah. Kemarin kita tuntut 12 tahun itu dengan asumsi bahwa atau dengan pendapat yang bersangkutan memenuhi atau melanggar ketentuan pasal 338. 338 itu pembunuhan. Hakim dalam putusannya, dalam pertimbangannya menyatakan yang terbukti adalah 351 ayat 3. 351 ayat 3 itu penganggian yang mengibatkan mati. Sama-sama mengikibatkan mati, tetapi apakah kematian itu dikehendaki atau tidak itu berbeda. 338 kematiannya dikehendaki, 351 kematiannya itu bukan dikehendaki. Tetapi itu dia hanya mengakibatkan penderitaan, tetapi pada akhirnya orang meninggal.